Intro Kehadiran Bilkis Humairah Razak sudah pasti menjadi anugrah luar biasa bagi pedangdut Ayu Tingting. Tak heran Ayu yang menjadi orang tua tunggal sejak bercerai dengan Henry Baskoro Hendarso alias Angie begitu memanjakan sang buah hati yang baru berusia setahun tersebut. Bilkis memang bakratu kecil dalam keluarga Ayu Tingting. Maka demi kebahagiaan sang anak pula, Ayu bahkan rela memenuhi segala kebutuhan Bilkis termasuk menyediakan fasilitas permainan yang tersusun rapi di lantai dua rumahnya. Maka seperti inilah keseruan Bilkis Humairah Razak yang ditemani sang kakek Abdul Razak saat bermain dengan berbagai wahana permainan miliknya. Terima kasih telah menonton. Kepan, pelan, 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 pelan. Ya Allah udah berani, Bung. Iaah. Eh, apa, Lio. Ini. Mereka. Mau Emang? Emang belum mandi nih, A. Lagi main terus. Ya? Wow, capek ya. Puas bermain perosotan dan mandi bola, saatnya Bill Kiss unjuk kebolehan di hadapan kamera. Entah lantaran memiliki darah seni atau sengaja dikenalkan musik sejak dini, balita berambut keriting itu seolah ingin ikuti jejak sang bunda menjadi penyanyi dangdut. Buktinya, Bill Kiss yang belum memahami profesi keartisan Ayu rupanya bisa menggerak-gerakan badan alias bergoyang ketika mendengar alunan suara musik. Ya, bukan tak mungkin Bill Kiss akan menjadi penyanyi dangdut terkenal seperti ibunya. Bahkan Ayu sebagai wanita yang melahirkan Bill Kiss pun tak menampik jika putri sematawayangnya itu tumbuh menjadi anak yang pintar dan aktif. Saking aktifnya, Ayu sering dibuat kerepotan. Beruntung ia memiliki orang tua pengertian hingga bisa tenang meninggalkan rumah saat bekerja. Oh, Bill Kiss alhamdulillah udah pinter banget, udah makin gede sekarang, udah seneng deh. Iya, udah mulai gede soalnya ya, udah mulai bisa ngomong juga. Kalau jalan udah gak diraguin lagi deh, udah lari, udah ngapa-ngapain deh. Saya juga kadang kualahan gitu kalau ngajar dia jalan sendiri gitu, karena kan dia udah mulai aktif tuh. Udah mulai kerepotan belum sih? Bukan repot lah, repot banget, repot banget. Tapi seru sih karena memang ngikutin perkembangan ya kan dari dia, gimana, gimana, ada tahapan. Jika Ayu Tingting santai menjadi single parent berbeda dengan presenter Bianca Liza yang sudah tak sabar memiliki pacar. Selengkapnya hanya di Cumi Camp. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Keibogenстроi peribival Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.